VIRAL Detik-detik mobil mewah Wapres Maruf Amin dihadang puluhan mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan, sekitar kita.net. Baru-baru ini viral video penghadangan mobil yang ditunggangi Wakil Presiden K. Hama Aruf Amin oleh puluhan mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel. Wapres Maruf Amin beserta mobil iring-iringan rombongan yang dikawal ketat berhasil diterobos puluhan mahasiswa tersebut. Mobil mewah jenis Toyota Alphard warna hitam bertuliskan Indonesia di hiasi bendera merah putih itu sempat menghentikan laju kendaraan lantaran mahasiswa mencoba merangsak masuk barisan petugas pengatur lalu lintas. Woi, Woi Hadang, terus Hadang, teriap pada video yang beredar luas di media sosial, pada Rabu, 7 September 2022. Mobil yang dikawal pas Pampres dan polisi militer dibantu petugas keamanan dari TNI, Polri itu sempat kewalahan menjaga barisan mahasiswa tersebut. Diduga aksi pengandangan tersebut spontan oleh mahasiswa lantaran aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM tak pernah didengar oleh pemerintah pusat. Seperti pada berita sebelumnya, gabungan mahasiswa dan buruh se-Indonesia di wilayah mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan BBM. Pasca Presiden, Joko Widodo menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalait dan Pertamax beberapa waktu lalu, sehingga mengundang banyak protes dari berbagai pihak. Sebagai informasi, sebelumnya, Wakil Presiden, Wapres, KH, Maruf Amin bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel, Selasa, 6 September 2022. Agenda utama kunjungan kerja, Kunker, Wapres beserta Ibu Hajahuri Maruf Amin ke provinsi yang dikenal dengan Bumi Sriwijaya, tersebut, untuk meresmikan pembukaan sidang pleno 19 Asosiasi Fakultas Bisnis dan Ekonomi, AFB, dan Halal Summit 2022. Seperti yang dikutip dari laman resmi set Wapres, ko, ID dalam Kunker ini, Wapres menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU yang akan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumsel, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.